Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa tim Basarnas berhasil menemukan 69 orang etnis Rohingya yang menjadi korban kapal karam di Aceh Barat, yang kini 69 imigran Rohingya telah diserahkan ke pihak imigrasi untuk dilakukan pendataan. Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Aceh berhasil menemukan 69 etnis Rohingya yang menjadi korban kapal karam di perairan Aceh Barat. Kepala Basarnas Aceh Al Hussein mengatakan 69 imigran tersebut ditemukan dalam keadaan terapung di laut sekitar 21 mil dari pelabuhan jeti Ujung Karang, Nulabung. Hussein merincikan dari 69 etnis Rohingya yang berhasil diselamatkan terdiri dari 42 orang laki-laki, 18 orang perempuan dan juga terdapat anak-anak sebanyak 9 orang. Proses evakuasi pulauan korban ini dilakukan menggunakan KN Sar Keresna bersama dengan personel TNI Angkatan Laut dan Polairut. Setelah dievakuasi, ke 69 imigran Rohingya ini kemudian dibawa ke pelabuhan jeti Ujung Karang untuk diserahkan ke pihak imigrasi agar dilakukan pendataan. Operasi saat pencarian terhadap boat Rohingya yang terbalik di perairan Barat Aceh hari ini telah kita laksanakan kembali, yaitu pada pukul 7.00. Kita melaksanakan melalui operasi SAR mengarah ke arah Barat Laut dari pelabuhan jeti melabuh dengan jarak 21 metik lumayan. Jadi pada pukul 9.00 kita berhasil menemukan korban dalam kondisi kapal terbalik dan seluruh penumpangnya berada di atas lampu kapal. Untuk itu kita melaksanakan koordinasi dan evakuasi terhadap korban-korban tersebut dan berhasil kita laksanakan evakuasi pada pukul 12.00. Kemudian seluruh dari korban ini kita bawa ke pelabuhan jeti untuk diserahkan ke pihak imigrasi sesuai dengan prepres 125 tahun 2016 tentang penanganan fungsi dari luar negeri. Adanya satu kapal yang mengangkut puluhan etnis Rohingya, Karang, di perairan Aceh Barat. 6 orang imigran diantaranya sempat diselamatkan oleh nelayan dan dibawa ke kantor camat sama tiga mulaboh Aceh Barat.